Halo assalamualaikum buat kalian pengguna aplikasi whatsapp atau WA saya sarankan kalian untuk segera mengamankan akun whatsapp kalian ya menambah keamanan di aplikasi whatsapp kalian agar whatsapp kalian gak diambil alih oleh orang yang gak bertanggung jawab atau istilahnya dihack jadi di whatsapp sendiri dia ada fitur keamanan ya yang fungsinya untuk mengamankan akun WA kalian biar gak diambil alih atau dihack oleh orang yang gak bertanggung jawab jadi selain di whatsapp ini punya keamanan untuk mengetepkan fingerprint bagi hp yang ada fingerprintnya ya biasanya di whatsappnya juga ada keamanannya untuk mengaktifkan fingerprint jadi aplikasi whatsapp kalau sudah diamankan dengan fingerprint gak akan bisa dibuka kecuali kalian sendiri ya yang sudah mengaktifkan fingerprintnya selain itu di whatsapp sendiri juga ada fitur keamanan yang lain ya jadi ada 2 step verification jadi bisa kalian masuk ke settings selain fingerprint tadi yang privasi ini kan untuk setting fingerprint fingerprint sedangkan untuk keamanan yang lain ada di 2 step verification jadi kalian disini perlu mengaktifkan 2 step verification jadi dengan memasukkan pin dan memasukkan email jadi di pengaturan 2 step verification ini dibawahnya security ini kalian bisa enable enable sekarang kemudian kalian masukkan pin 6 digit pin jadi terserah yang kalian ingat saja kalian masukkan 6 digit pin misal ini saya contoh saja ya 1 2 3 4 5 6 pinnya gampang sih oke kemudian masukkan email kalian jadi akun email ini juga jangan sampai lupa passwordnya ya percuma dong kalian set up pin nanti emailnya kalian juga lupa passwordnya ya sama saja jadi kalian masukkan email setelah masukkan pin ini kemudian konfirmasi email oke kemudian save oke 2 step verification is enable jadi disini akan mencegah seseorang yang gak bertanggung jawab mengambil alih akun kalian ya jadi akun whatsapp kalian itu bisa diambil alih seseorang jika mereka login menggunakan nomor kalian dan tahu kode OTP nya jadi proses penipuannya ini orang itu login kode OTP dikirim kalian kemudian kemudian orang itu dengan segala akalnya menyuruh kalian untuk memberitahu kode OTP yang kalian dapatkan lewat SMS ya jadi suruh ngasih tahu entah itu gak tahu gimana caranya biasanya juga ada orang yang apa ya kayak kehipnotis gitu kayak gak sadar tiba-tiba juga mau saja ngasih kode OTP ke orang tersebut dan setelah orang itu atau istilahnya hacker aja lah ya hacker itu mendapatkan kode OTP maka dia bisa masuk ke whatsapp ke akun kalian kalau kalian sudah mengatur 2 step verification maka si hacker gak akan bisa masuk ke akun kalian kecuali dia tahu pin nya masa iya dia sudah minta kode OTP masa dia juga mau minta pin nya lagi kan itu sudah ketahuan nanti ya harusnya kalian sudah sadar sampai situ ya misal kalian sudah setting 2 step verification ada orang minta kode OTP kalian terpengaruh ngasih kemudian dia minta lagi pin kan gak mungkin kalian terpengaruh lagi ya harusnya kalian sudah sadar sampai disitu dan gak mau ngasih pin whatsapp kalian nah itu gunanya 2 step verification tadi jadi walaupun akun kalian berhasil diambil alih lewat kode OTP nya tapi dia gak bisa pakai kecuali dia tahu pin nya pin whatsapp kalian jadi kalau kalian saat ini belum mengatur 2 step verification nya segera atur ya misalkan kalau kalian gak atur 2 step verification ini misal kalian kena hack akun whatsapp kalian kena hack maka si hacker tadi sudah bisa masuk ke akun kalian tanpa harus mengasuhkan pin ya kemudian dia punya kesempatan untuk mengatur sendiri 2 step verification dia enable sendiri dia setting pin nya sendiri dia setting email sendiri dan selesai akun nya sudah pindah ke tangan si hacker oke mungkin kalian bisa ya mengambil lagi akun nya kalian login lagi whatsapp nya kan nomernya kalian punya kalian tahu kode OTP nya kalian masuk ke whatsapp nya tapi karena si hackernya sudah setel 2 step verification sudah setel pin nya maka kalian gak bisa masuk ke whatsapp nya gak bisa lihat whatsapp nya kecuali masukkan pin yang sudah dibuat oleh si hacker nah prosesnya seperti itu maka dari itu kalau kalian belum setting 2 step verification belum setting pin segeralah kalian setting pin sekarang juga jadi sekali lagi penting buat kalian bahwa kode OTP itu gak boleh di share ke siapapun kecuali kalian sendiri ya gak boleh ada yang tahu kecuali kalian sendiri oke mungkin sekian dulu share info dari saya mudah mudahan bermanfaat buat kalian silahkan kalau memang bermanfaat like dan share video ini yang belum subscribe channel skitprasto silahkan di subscribe dulu aktifkan juga notifikasi loncengnya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!